What's up school fans, balik nunggu Kipadilah dan sekarang ini gue sudah ada di press conference untuk IBL Indonesia Cup bagi yang belum tau, Indonesia Cup ini merupakan pre-season tournament dari IBL ini akan all locals, akan dimainkan tanggal 4 sampai 13 November di kota Solo akan bermainnya di Sritex Arena, jadi kalau kalian ada di Solo, pastikan kalian don't miss out dan ya, hari ini kita akan lihat keseruannya untuk press conference-nya, dimana akan ada live drawing juga, dan nanti gue akan interview dengan CEO dari IBL, yaitu Bapak Juna Smiradiarsya dan juga akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa pemain seperti Avan Seputra dan juga Jamar Johnson jadi hopefully, you guys akan enjoy my liputan hari ini my coverage, kalau gitu guys tanpa panjang lebar, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy my coverage guys dan sudah hadir juga disini yang akan membantu nanti untuk proses drawing 3 orang pemain IBL Legends, boleh kita tepuk tangan untuk Mas Bugis, ya Wak? terima kasih terima kasih tetapi ketika off season, kita juga ingin terus tetap aktif karena kalau kita misalnya terlalu lama off orang mengingat lagi, nanti baru mulai Januari terlalu lama jadi kalau teman-teman ingat, dari bulan Agustus kita selesai final di Bandung minggu depannya kita langsung mulai DXD 5 kotak, 5 minggu setiap mix minggu sekali kemudian minggu depannya kita langsung bukit combine, langsung graph ya, gak lama kita langsung melaksanakan ini, dan harapannya Indonesia Cup insya Allah berjalan lancang tanggal 4, tanggal 13 November selesai dan tim-tim kembali kesiapan Desember kita udah mulai June Up Games lagi untuk setiap tim, Januari kita udah tanggal 14 Januari jadi kita akan mulai season baru tim pertama pada kot 4 elang Pasifik Cesar Surabaya pada grup A dengan nomor pertandingan 3 untuk tim kedua dari kot terakhir kot 4 Bali United Basketball Club pada grup C dengan nomor pertandingan 3 dan tim terakhir dari dari kot 4 Bumi Borneo Pontianak pada grup D Delta dengan nomor pertandingan 1 jadi grup B hanya ada 3 tim grup B hanya ada 3 tim dan sekarang ini gue sudah bersama dengan CEO dari IBL itu Bapak Junas Mira di Ayrsia Bro Junas apa kabar? Sibuk banget nih ini ini kan kalau kita lihat hyper udah mulai naik ya apalagi tim-tim juga udah mulai melakukan trade sekarang ini orang juga udah banyak gak sabar pasti untuk nonton Indonesia Cup kalau dari IBL sendiri ini kira-kira kenapa para fans IBL itu wajib untuk nonton IBL Cup nantinya yang pertama kan ini komment kita ya kemarin 2022 meskipun banyak keterbatasan tapi kita ya Alhamdulillah animonnya oke ya tapi kan PR nya jangan sampai habis ya mempertahankan itu jauh lebih sulit nah ini salah satunya gimana musim off-season ini kita bikin banyak kegiatan 3x3 kemarin jalan abis itu kita langsung ke Indonesia Cup setelah ini Cuma Games Januari Insya Allah mulai lagi nah bedanya kalau yang ini All Locals terakhir kan 2017 eh 2019 2019 di Solo juga ya di Solo juga jadi petanya berubah kemudian kompetisinya karena tidak sepanjang meskipun tidak sepanjang yang full season ini kita bikin group jadi petanya berubah lagi yang ketiga tadi kan lo udah ngomong kan trade udah mulai terjadi nah itulah kita mulai pengen kasih lihat sneak peaknya gitu sebelum ke full season nanti di turnamen ini kita free agent dong juga dikasih tau dong free agent yang pemain-pemain free agent oh ada kadang-kadang waktu itu free agentnya tapi udah lama-lama biasanya waktu itu kita harus yang baru-baru biar fresh oke gak apa-apa semua masukkan kok kayak kita dan sekarang ini kan IBL boleh dibilang breaknya sebentar loh breaknya cuma sebentar doang dan kalian pasti belajar banyak banget dari season lalu kalau dari IBL sendiri dan dari Bro Juna sendiri sebagai CEO perubahan apa yang pengen kalian lihat di season depan ini atau paling improve lah pokoknya pengen improve yang kita improve Alhamdulillah udah berapa meskipun kita selalu bilang ya belum mencapai titik yang itu lah masih jauh lah perjalanan kita musimnya juga tahun depan ke-20 tahun kalau kita mirroring ke liga-liga yang udah lebih sustain ya NPO udah pasti udah sustain lah kita tau deh dari berapa PBA kita tau udah 70 sekian kita selalu belajarin gitu dan satu hal yang kita pelajarin keep improving setiap tahun itu penting estafet setiap tahun itu penting gitu ya nah kita sekarang lagi misi pokoknya bagaimana kompetisinya itu more games longer period itu dulu oke karena kalau misalnya kompetisinya competitive kita punya data nih setiap tahun itu selalu meningkat oke jadi margin of scorenya itu tiap tahun makin makin kecil tinggal kan bagaimana makin panjang pemain makin cemangat karena longer season periode juga panjang buat sponsor buat penonton lebih seneng gitu gue tembak langsung aja nih musim depan apakah akan lebih banyak game mudah mudah semoga bisa terjadi sih bisa terjadi sebenernya masalahnya bukan karena kita gak itu jadwal sih yang paling susah jadwal ada bentrok sini ada kuasa ada SEA Games ada internasional sebenernya adjusting dengan itu yang paling susah tapi nanti Desember kita setelah ini selesai Desember tuh sebelum tune up games ada media day disitu kita akan announce numbers of games sama key dates dan sebelum lupa juga tadi kan kita sempat bahas ya kalau ini kan lokal semua sebenarnya antusiasme untuk penonton penonton liga yang pemain lokal itu lumayan tinggi loh betul dan ini kan kan masih boleh dibilang masih pre season turnamen hanya 9 hari apakah kedepannya ada wacana untuk mungkin bikin 2 kompetisi dalam 1 tahun seperti yang iya jadi kayak ada yang full season jadi mungkin bukan pre season aja untuk lokal aja jadi mungkin untuk lokal ini juga ada kompetisinya mungkin kayak 8 minggu atau 10 minggu gitu jadi itu juga tujuannya jadi ada 2 minimum kompetisi dalam setahun yang satu dengan asing yang satu lokal pengennya juga yang ini si Indonesia Cup ini periodenya lebih lebih panjang cuma sekali lagi ya jadwalnya gitu kan ini kita ada tarikan juga kemarin harus selesai May baru bisa selesai Agustus terus window kita untuk Christy window kita kemarin untuk draft untuk segala macam jadi agak pepe-pepe dan bener-beneran juga yang support makin banyak kita bisa bikin ini misalnya 3 minggu 4 minggu jadi bener-bener lebih panjang gitu meskipun untuk sebuah ya so-called pre-season lah ya atau turnamen dan ya tapi kita juga lihat udah banyak lumayan perubahan yang mengikuti kemauan para fans kita bisa lihat dari salary cap untuk asing naik lalu juga tinggi udah boleh harang satu pemain asing lebih dari 2 meter nah untuk kedepannya lagi kira-kira kalau IBL sendiri pengen selain liganya tambah panjang itu mungkin ada keinginan apalagi sih agar bisa membuat para fans ini tetap happy dan juga tertarik sih untuk nonton IBL selalu yang juga lagi kita pikirkan gimana asing kan udah ada rules ya asing itu dengan rules tapi menumbuhkan pemain-pemain baru bintang-bintang baru itu juga salah satu yang sedang kita kita pikirkan ya jadi orang tahu kompetisinya tapi kita punya PR juga gimana orang kenal siapa pemainnya siapa bintangnya siapa bintangnya siapa bintang masa depannya makanya sekarang kan kita legend itu kan kita ajak ya ini ada loh aku tauin dulu yang sekarang siapa tapi terus kan generasinya berubah nah itulah yang mau sedang kita pikirkan terus nah kalau ngomong kesana berarti future players juga penting grooming future players penting kemudian scouting pemain untuk ready bermain di profesional juga penting itu yang sesuatu yang kita pengen pikirkan selain kompetisinya tadi oh ini kelihatan nih udah direkam udah lah udah nyala tapi gak gua masukin lah what's up basketball fan iya sekarang kita udah sama Avan Seputra seperti biasa Van gimana kabarnya? capek kak? main-main terus justru kalau di umur gua yang sekarang belum merasa capek karena masih muda oh iya gila 3x3 abis ini main lagi Indonesia Cup iya sebenarnya kan memang jadwalnya tapi kita begini karena kemarin ada FIBA Asia sama ada SEA Games gitu kan kalau mereka misalnya waktu itu gak ada itu mungkin kan lebih maju kan playoff nya terus 3x3 sebenernya mungkin tetep akan September dan ini udah masukin musim baru sebenernya kan gitu iya tapi kalau dari pemain sendiri ya dari pemain lokal gua penasaran sih mau nanya sebenernya ini pertanyaannya buat Rizal Falcone mantan temen lu tapi semaring gak jadi besok gua semaring ngomong dia oh besok semaring ngomong dia awan WB jadi ketemu coke juga besok iya mau ngeliput? silahkan boleh kan coba yang boleh liput gak? iya iya tapi gua dari pemain lokal sendiri ya karena kan tandingnya semua all full lokal itu lebih gengsi gak sih? jelas sih banget apalagi kan sempet waktu itu waktu di musim regular itu kan ada yang bilang oh SM terlalu ngandalin pemain asing jadi sebenernya kalau gak ada pemain asing lokalnya sebenernya diajak terus abis itu kan baru tuh kelihatan waktu di playoff kan bener-bener kontribusinya lokal kayak gimana gitu kan dan apalagi bener-bener sekarang gak ada pemain asing nah ini waktunya nih waktunya wih sayangnya poin kartu belum pulang kayaknya masih di Amerika ya? masih di Amerika tapi sebenernya itu mereka dikasih kalau yang gua tau ya mereka tuh dikasih kesempatan pulang pertengahan bulan ini kayaknya ada beberapa yang udah pulang sih para wiram PJ pulang tapi kucobel bilang yang anak SM biarin latihan di sana gak apa-apa tau juga kita sebelumnya udah sering main bareng sama Widi juga kan pernah TC di pelatas juga terus sama kita-kita sebenernya udah gak terlalu asing juga sih tapi point guard 2 lu ilang Widi sama Erga kan? tapi kan main besok siapa? yang di Indonesia Cup mereka main oh Widi sama Erga pulang? pulang gua salah nangkep deh gua tadi kirain pra wiram sama PJ doang bro kalau mereka gak main bro ini yang latihan nih tujuh orang tujuh orang doang tujuh orang point guard nih ini bisa jadi point guard padahal kalau 3x3 ya kalau misalnya 5x5 ada hati soalnya udah beberapa yang keluar juga pemainnya pindah juga ya tujuh orang latihan gimana atau tujuh orang? kita ada practice player kemarin jadi si Juan tuh ngajak beberapa temennya kucobel gue lah gue lah gue lupa lah lu gabung aja besok sparring langsung jangan besok sparring ma ngap langsung tapi terus gimana? ada practice player terus ada satu pro juga sih jadi kayak bisa lah 10-9 10 orang tapi besok kayak sparring 9 orang sih oke si Arky juga belum gabung oh Arky gak sih? di Amerika juga ya? Arky biasa tau sendiri lah si bos kalau bos emang berat lah itu jadi yang sekalian ngerti ini ada gue Hardy Juan si Loren Sandi sama Krishna sama Kelvin Kelvin baru balik minggu ini jadi sisanya practice player 3 2-3 orang lah tergantung mereka dateng tapi besok mereka yang di US balik tuh tanggal 1 kalau gak salah oke terus tanggal 2 nyampe tanggal 3 udah berangkat solo bareng oke oke jadi persiapannya 3 hari aja jet lag lo bilang tuh itu gue khawatirin jet lagnya masih gila juga tapi itu gila sih maksudnya 3 hari itu biasanya kalau dari Amerika ya kalau gue kalau gue dari Amerika ke Indonesia itu jet lagnya lebih parah iya 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 daripada kalau dari sini ke Amerika kalau sini ke Amerika mungkin dari panas panas ke dingin mungkin gak kalau dari dingin ke sini aduh iya 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 ini kan Indonesia Cup sebentar lagi kalau kalian sendiri dari badan kalian yang main 3x3 kan juga lumayan grueling menurut gue dari travelingnya setiap minggu ini kalau sekarang kayak lu ya sekarang ini mentally itu udah siap tanding lagi belum sih kalau gue pribadi memang gue lagi menggebung-gebung sih oke pengen tripit itu target musim depan untuk target yang sekarang gue pengen bener-bener ngebales nge-trixing main gue pleser jadi kan emang waktu setelah 3x3 itu kan ya ada sempat menyesal tapi udah terjadi gitu loh sekarang udah lewat ini hal yang baru dan ini kompetisi yang baru gitu jadi gue excited banget sih kalau menurut gue segi mental fisik sih ya memang harus dipersiapkan ya jadi selama dua minggu ini gue bener-bener mempersiapkan itu supaya nanti bisa maksimal di Indonesia Cup ini kalau lu kan ya kemarin kita tahu lu menang back-to-back championship sekarang ini yang masukin lokal semua abis itu main lagi di regular season kalau dari lu sendiri ya sebagai personal ya personal goal personal goal gue pasti juara kan kalau untuk tim goal kalau untuk lu sendiri apa sih yang masih lu pengen buktikan gitu loh kepada IBL fans ini tentu saya gua bisa jadi pemain yang lebih baik tentunya secara individu terus bisa juga membantu tim juga dan gua apa ya biar kayak kalau misalnya lu NBFX kalau dateng lihat Lakers kan nontonnya si Gobe minum air dulu tapi minum air kalau dulu kalau nonton kayak Flares nontonnya Lebron kalau lu semua nonton SM yang ditonton itu Avan boleh 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 itu target gue jadi kalau nonton biar IBL fans beli tiket nonton nonton gue juga pengen jersinya Avan jujurnya nungguin sih kapan dikasih sama Avan jersi enggak minta doang bro kalau lu tinggal cat doang soalnya banyak sih yang ini cuman kan gue gak bisa semerangan kasih kan karena kan bisa buat kenang-kenangan juga pasti lah ngerti lah kalau itu pasti ada sentimentalnya lah yoi dan terakhirnya kan of course the big news kita semua tahu Widi Antap Putra Teja Jawa Timur dan Jawa Timur jauh jauh datang disini gue pengen tahu aja sih kayak reaksi pertama lu pas tahu Widi bergabung dengan Satria Muda Pertamina eh awalnya gue kaget-kaget gak kaget sih sebelum di announce itu juga si Widi sempet telepon gue kayak kok kontrak lu abis kapan gitu kan ditanya gitu gue bilang oh masih setahun lagi oh ya udah terus gue bilang udah lu kesini kan gue udah tahu terus kayak udah lu gue bilang kalau lu mau juara lu kesini kan gue bilang tapi lu jangan pergi soalnya kalau semuanya pergi sampai tahun depan semua kan gue jadi tim rebuilding itu terus akhirnya ya udah akhirnya soalnya tim media juga kan sempet nyuruh gue sama Loren bikin video karena kan sama-sama Jawa Timur jadi gue udah tahu video kesini terus kayak gue seneng banget sih karena ya sama-sama dari Jawa Timur terus gue sempet bermain bareng di PON juga kan jadi kayak wih ya ada warna baru di SM gitu yang kita udah kenal gitu Jawa Timur trio berarti sekarang? ada Kresna sih ada Kresna juga berapa Kresna Jawa Timur gitu sama Bapak Presiden Bapak apa ya kok acong itu apa ya? legend dari Jawa Timur juga jadi kayaknya main pre-season sih masih eh jangan salah kalau kok acong main pre-season 10 rebound aja sih dapet dapet gue yakin pasti dia the most skilled big man nah itu dia di IBL dulu menurut gue itu gue sih emang belum ada yang bener-bener pengantinya sih kalau ada yang bisa mirip kayak dia mainnya iya udah tim Duncan ya Indonesia lah asli tim Duncan boleh lah ya Allah so fun, sukses di Solo kita nge-vlogan ntar di Solo nih? lu dateng? dateng, tapi telat tanggal 8 baru dateng oh berarti lu nyarinya yang seru-seru game ya? nggak hotelnya mahal soalnya jadi datengnya terakhir aja kalau datengnya soalnya biaya sendiri tapi nggak bisa lama-lama iya jadi kita di belakangnya dan yang serunya nyarinya jadi biar produktif nge-vlog oke lah nanti kita tinggal ini doang karena gue belum pernah nge-vlog bareng si Ko Rocky karena dia juga salah satu panutan gue weh thank you panutan gue ngonten jadi kalau misalnya cari-cari apa? konten wah ya maksudnya gambaran lah ada Ko Rocky ada Kak Augi gue pengen banget tapi pengen banget sih masuk kontennya dia sekali-sekali ntar sih gue grebek tempat lo kan kan gue udah bilang kita makan dulu lah kita pengen makan kan udah Kevin kan udah gak bisa tuh bikin vlog makan kuliner 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 di Solo boleh lah gue gak tau sih makan apa sih gue disolusi jujur aja tapi gampang lah bisa diatur kalau lagi off day aja kalau lagi gak terlalu serius gamenya tinggal chat go siap thank you go sukses thank you so much semua thank you so much udah selalu mau diajak interview kenapa betul-betul gue gue masih gak ngerti kenapa dia betul-betul ini nih masa gak mau sih masuk konten Eko Rocky siapa sih yang gak mau time out gang time out gang juga cuma lagi nungguin kan kapan masuk main bareng gitu kan oh main ntar kita hari minggu tenang aja main bareng main bareng sama baju baru lu katanya iya belom baju baru masih bulan depan jadinya dari Surabaya surabaya kirimnya keren sih tapi lu update-nya keren banget thank you lah thank you so sukses dan ya itu dulu apa-apa siap thank you ini gue copet duluan gak apa-apa aman baik baik oke kalau kita lihat kan runs ini memang ada beberapa pemain yang sudah tidak bergabung lagi khusus lokal ya ini udah gak bergabung dengan tim runs lagi gak masuk roster lagi untuk persiapannya sendiri gimana? persiapannya cukup baik ya karena kita masih dilatih sama pelatih yang sebelumnya jadi kita tahu sistemnya kalau berhubung pemain yang udah gak bergabung lagi ini itu bukan suatu kendala sih karena baru melihat saya kan 12 orang di dalam satu tim jadi ya cukup lancar oke dan apakah nanti di IBL 2023 Jamar sudah bisa bermain di satu lapangan berusaha pemain asing? terima kasih pertanyaan yang bagus jadi Jamar di turnamen ini seperti kita tahu waktu musim di Pisarua ya waktu kita popetisi dengan lokal Jamar bermain sebagai seperti lokal waktu asing tahun depan 2023 kita menggunakan sistem yang sama seperti yang kemarin jadi Jamar memang gini ya sebenernya saya udah sampaikan beberapa kali tapi untuk yang terjelas juga bahwa memang ada lokal ada lokal naturalisasi kemudian ada foreign untuk foreign kita tahu kan setiap pertandingan satu di lapangan untuk lokal naturalisasi memang kan tidak tidak sewa klub memiliki kesempatan untuk naturalisasi dan tidak bisa dilakukan oleh klub naturalisasi hanya bisa dilakukan oleh federasi sehingga kan memang tidak semua klub memiliki kesempatan yang sama tetapi bagaimana pemain seperti Jamar lokal naturalisasi tetap bisa bermain ya sama seperti yang musim 2022 atau bisa bermain tetapi untuk slotnya memang harus bergantian dengan yang asing untuk klubnya tersebut sebetulnya bisa menjadi privilege juga apakah dia bisa menggunakan pemain asingnya mereka jawatannya dua ya apakah dia menggunakan pemain asingnya satu plus lokal naturalisasi silahkan aja atau dia menggunakan dua pemain asing dengan satu lokal naturalisasi silahkan saja itu hak titik klubnya bagaimana mereka melancang strategi bagaimana mereka melancang komposisi di timnya kira-kira untuk oke makasih saya ada Jamar Johnson dari Dewa United di depan saya Jamar, bagaimana kamu? baik-baik saja baik-baik saja Jamar Indonesia Cup datang dan kamu bisa bermain sebagai lokal ini bagaimana kamu untuk bermain dan bermain dengan Dewa United? bagaimana saya benar-benar 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 kadang-benar mungkin akan memiliki frustrati karena status kamu berada di air kadang-kadang akan menjadi lokal tapi bagaimana kamu melancang untuk bermain untuk bermain atas tinggi jujur benar-benar 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 saya memikirkan melancang karena kamu tidak melancang karena kamu tidak tahu apa yang akan berlaku jadi saya bisa mencoba jika saya bisa ikan mengatakan saya ini yang tidak saya jelaskan itu sangat terlaku ketika saya menarik 6 bulan my mind like you know so honestly i'm trying my best to control what i can control man but it's it's very very tiring and stressful every time i think about it but you've been here you've been playing the ibl for six years now yeah okay six yeah six years yeah cls sm now day-wide do you still have any more things that you want to achieve or you want to you know maybe win the championship i guess yeah in the ibl yeah i mean as a player you never you're never satisfied i feel like there's never enough i feel like you can always achieve more as a player i always want to explain my game and show different levels of my game you know i think since i've been in the league till now i came in as a slasher and i came in more of a shooter so i just want to do different things in on the court to just prove myself and to work hard on my game but in general i feel as though like uh yeah man it's never enough man it's never enough and you got three mvps though on your team you got kaleb you got the various and you got yourself as mvp um how much do you enjoy playing with these guys and you got a pretty young team as well so how much do you being like enjoy being a leader as well on that team honestly i mean honestly on my team i see a lot of uh seniority so i try to fit in where i can try to lead by example i'm not as much of the vocal leader as sometimes superiors and maybe kalibis but i always try to be by example i try to at least work hard show them you know the professionalism side you know being able to show up every single day and put the working so i mean honestly playing with these guys i mean we don't play together a lot because we kind of go against each other in practice but when we're all together it's just like a sense of comfort you know knowing that you're playing with guys who understand the game or you know understand situations and can make the game easier you know i'm saying so at the end of the day i love playing with these guys and how about coach maxi though how tough is he honestly ain't gonna lie our practice have been pretty intense like we're doing a lot of conditioning a lot of running um a lot of just systems things you know really minimizing uh maximizing our output trying to you know play efficient basketball so it's an adjustment for all of us but i think at the end of the day coach maxi is a great coach and he's trying to prepare us to be the best we can be so understanding his situation understanding his plan understanding his his style of style of coaching is only helping us get better as a team and get better individually so i'm i'm always open to what do you suggest as a coach and always open to how he wants us to play as a team jamar i'm pretty sure all the ibl fans is so excited to see you play because i know you got a lot of fans out here you got a big fan base out here so good luck and man we're gonna see the best of jamar man in solo man i'm pretty sure 20 point a game hey hey i ain't gonna talk about numbers but i'm just gonna do my best hopefully my team can get some wins and we can take on the trophy in the end you know what i mean yeah see you guys in solo yes sir